Intro Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menyampaikan kuliah umum secara daring kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulaku secara virtual pada Sabtu 12 Juni 2021 pagi. Tema kuliah umum kali ini yakni Konstitusionalisme HAM dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut Aswanto menjelaskan konstitusionalisme HAM atau hak konstitusional sebenarnya adalah hak seseorang yang dijamin dilindungi dalam konstitusi. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pas keamendemen, persoalan hak-hak konstitusional diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28C. Hak asasi manusia harus dibirakan dengan hak dasar. Hak asasi manusia berasal dari kata Mason Raston yaitu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Sedangkan hak dasar berasal dari kata Grundrechten yaitu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Lebih lanjut dikatakan Aswanto, hak asasi manusia diatur atau tidak diatur dalam konstitusi harus tetap dihormati karena dia adalah hak yang diperoleh oleh seseorang karena dia menjadi makhluk ciptaan Allah SWT. Hanya manusia yang memiliki hak asasi sementara makhluk lain selain manusia tidak diberikan hak asasi. Pada kesempatan ini Aswanto juga menerangkan soal penegakan HAM dalam kerangkaan NKRI. Menurutnya salah satu cara untuk merumat NKRI adalah menjamin, menegakkan, melindungi, bahkan memajukan hak asasi manusia. Pasal 28A sampai pasal 28C undang-undang dasar 1945 sudah menjamin hak asasi manusia. Bahkan untuk penegakan hak asasi manusia, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Banjir Rawan, Hamdi, MKTV News melaporkan. Banjir Rawan, Hamdi, MKTV News melaporkan.